si Herbal Attawba itu dia tema kita ya siap duduknya begini enak iya terserah oke aja kantong gak pake itu set just tinggalin gimana nih omong halo untung mundur ya mas omongan apa panglima ya ngeri sekali benar yang belum Oh 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 Allahiwabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu'ala Rasulillah Rabi Shrohli Sudri Wayasirli Amri Wakhlul Uktatamilisani Yafuqal Ya Pemirsa Wasall TV apa kabar anda di rumah mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat ya dan dan dilancarkan tentunya aktivitas kita pada hari ini Pemirsa wassalamu'ala Pemirsa wassalamu'ala yang berbahagia saya Aydin Alaik Bahtiar menyapa anda langsung dari studio wassalamu'ala di Jakarta Timur dalam program sehat bersama Herbat Taubah Tentu acara ini hadir khusus untuk anda Pemirsa setiap hari Rabu sore Alhamdulillah Baik Tema kita kali ini Insyaallah narasumber program yang kini sudah bersama saya di studio yakni menjaga kesehatan kulit dengan solusi Herbal At-Taubah kita sapa terlebih dahulu narasumber program Ustadz Yudha Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tidak ada atau setelah dari sini Ustadz langsung ke Jawa ya maksud saya ke kota Solo ya kalau gak salah Karanganyar 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 itu ada acara tentang Herbal juga ya betul tepatnya di Iskarima STIKI Iskarima presentasi apa waktu itu Ustadz? kita mengajarkan tentang konsep Herbal dan pelatihan bekam serta pembutuhan tulang belakang Iskarima ini lembaga apa ini? salah satu lembaga tahfid dipondok kan? betul waduh nah ini kaitannya ada sedikit kaitannya tema kita ternyata ya tidak dibungkiri ya permasalahan kulit ini juga melanda anak-anak pondok ya tapi nanti kita akan coba sentuh itu pemirsa baik program sehat bersama Herbal At-Taubah ini tentunya dipersembahkan secara istimewa bagi anda pemirsa oleh CV Herbal At-Taubah baik ya pada pertemuan yang disiarkan secara langsung sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu organ penting ya jantung nah ini Ustadz untuk mendahului mungkin Ustadz bisa menyaring atau mereview ya mereview tentang fungsi jantung dan peranan fungsi dan apa ya kalau saya katakan upaya kita menjaga agar tetap sehat dan berfungsi si jantung ini Bismillahirrahmanirrahim jantung salah satu organ yang akan berhubungan sebuah sikap rasa yaitu rasa rasa senang rasa tenang dan rasa nyaman ketika seseorang terganggu ketiga rasa ini bisa jadi akan terjadi namanya kelemahan pada fungsi jantung artinya jantung yang dia bersifat untuk memanaskan tubuh untuk membantu menyalakan nusis seluruh tubuh dia akan terganggu baik terlambat atau terhambat atau resumbat atau membungkak maka saran kami perbaiki tiga sistem rasa adalah senang tenang dan nyaman insyaallah akan menjadikan sebuah kesehatan berada jantung anda insyaallah oke berarti apa ini kontrol atau manajemen stressnya ini ya dibetulin ya betul oke baik pemerintah salif yang berbahagia untuk tema kita kali ini insyaallah tentang menjaga kesehatan kulit dengan solusi herbat taubah kulit sebagaimana kita ketahui set ini adalah satu dari lima indera kita ya yang untuk menyentuh dan seterusnya otomatis kulit juga sangat penting untuk dijaga kesehatannya ya betul nah Ustaz tentang kesehatan kulit ini Ustaz apa sih peranan kulit selain sebagai salah satu panca indera dan kemudian pentingnya bagi tubuh kita ini bagaimana Ustaz? baik kulit salah satu adalah organ tubuh yang terbesar iya karena kalo manusia tidak ada kulitnya mungkin bukan manusia lagi iya gitu artinya disini kulit akan berhubungan dengan seluruh sistem saraf ya baik di wilayah dari tulang belakang di tangan kita di wajah kita di kaki kita semua akan berhubungan titik-titik organ tertentu apabila kulit kita bermasalah maka akan berhubungan dengan organ-organ tertentu maka selama ini banyak orang yang mengatakan atau beranggapan bahwa ketika orang terganggu kulitnya langsung terkena virus ada bakteri dan semisalnya tanpa memperhatikan daripada apa permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan organ tersebut maka disini penting sekali terkhusus satu bagian tubuh kita yang berinteraksi secara langsung dengan lingkungan kita ya lewat sentuhan dan seterusnya ini tentunya rentan sekali Ustaz ya artinya kuman yang mungkin lewat pori-pori atau benda tajam yang melukai kita ini semuanya ke kulit terlebih dahulu ya ya ada tidak sih fungsi kulit yang lain Ustaz ya misalnya berhubungan dengan pembekuan darah ya biar peredaran darah apa darah yang keluar ini lebih cepat berhentinya dan seterusnya mungkin peranan kulit yang lain bagaimana salah satunya adalah fungsi kulit adalah menjaga menjaga keutuhan organ atau kekuatan organ atau juga kulit sebagai antibody ketika seseorang mempunyai kondisi tubuhnya lembab datang ke tempat yang lebih dingin atau lebih lembab tubuh akan menahannya supaya tidak langsung terkena organ tersebut nah ini kulit sebagai sistem daya tubuh makanya ketika seorang mempunyai daya tahan yang lemah dia akan terlihat kulitnya akan terbuka pori-porinya artinya disini seseorang akan terlihat lemah daya tubuhnya ketika pori-pori kulitnya terbuka lebih lebar ini dikasih artinya tubuh harus kuat dan tubuh akan terlihat kuat daripada kualitas kulitnya oke Ustadz mengapa kita harus kemudian menjaga kesehatan kulit kita ancaman apa yang sebenarnya mengancam kulit-kulit kita ini ya kalau kita tidak menjaga kulit kita secara otomatis karena kulit berhubungan dengan organ-organ tertentu organ-organ vital organ-organ yang dimana sangat penting sekali untuk tubuh kita maka maka kita akan mudah sakit makanya disini ketika seseorang menggunakan contoh adalah kosmetik kosmetik tersebut terindikasi menggunakan zat-zat berbahaya yang kedua ketika seseorang menggunakan sabun sabun-sabun yang banyak kandungan zat-zat aktif yang berbahaya ketika seseorang punya kulit ya sering terkena apa timbal asap ini akan berbahaya sekali makanya banyak orang terkena masalah-masalah gawang kesehatan disebabkan karena apa tidak menjaga kulas kulit daripada barang-barang yang tidak toyip oke ya Ustadz apa saja sih jenis-jenis penyakit yang mungkin menyerang kulit karena yang saya dengar pemirsa ada juga nih kanker kulit konon sih saya belum pernah dengar lebih jelas ya kanker kulit salah satu bentuk ketika seorang terkena radiasi yang terlalu kuat ya dan bisa juga ketika radiasi terjadi kena baik itu kena matahari langsung atau terkena sorotan lampu yang terlalu kuat ya ditunjang dengan lemahnya daripada hati ini akan menyebabkan kanker kulit ketika kena kulit langsung terjadi lebam atau hitam atau lain sebagainya nah disini penting makanya mengetahui poin-poin penting di dalam kulit atau di lapisan kulit kita yang akan berhubungan dengan organ tersebut maka perlu kita jaga oke jadi ada poin penting di kulit yang berhubungan dengan organ-organ kita sebenarnya ya yang sering terjadi pada kaum ya wanita adalah sesuatu yang sering menggunakan apa lipstik lipstik yang tidak sehat lipstik yang tidak aman ketika digunakan akan melemahkan hati ya makanya kalau yang dipakai disini ini hak-hak karanya organ kesini sama ke organ makanya orang lipstik kok bisa nyambung ke kanker hati bisa nyambung ke kanker limpa yang lakainya disini kalau gak lakainya disini mungkin fisiknya ya organnya lain tentunya oke baik-baik makanya ini di kulit ada mungkin apa syaraf atau sesuatu yang berhubungan dengan organ-organ tertentu ya betul Ustadz sebenarnya ada berapa sih atau adakah jenis-jenis kulit ya saya dengar ada kulit tadi lembab juga kemudian kering apa pula ini kulit sensitif lagi kan ya kulit bagian menjadi empat ya pertama normal yang kedua adalah kering atau panas kering yang kedua adalah dingin lembab yang keempat adalah lembab saja ya disini akan ada beberapa faktor yang dipengaruhi ketika seorang nih panas kering berarti ini ada masalah kelemahan pada wilayah dada baik dia itu masalah di jantungnya baik itu masalah di paru-parunya maka kulitnya akan kering ya kering itu ngelupas kurung itu sininya apa nanya ngelupas ngelupas walaupun ini akan berhubungan juga dengan usus atau sisi perceraan tapi akan berhubungan juga dengan kelemahan dada ya yang kedua ketika dingin lembab dingin lembab ini akan berhubungan dengan bisul ini bisul orang mudah kena bisul baik itu di pinggang di kaki di tangan itu berhubungan dengan dingin lembab bahkan jerawat 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 juga termasuk dingin lembab jadi orang yang mengatakan bahwa jerawat adalah faktor orang yang lagi puberitas oh gak pengaruh ketika seorang itu dalam kursi normal organnya tidak ada pengaruh maka disini dingin lembab bagaimana kata seorang ini lembab saja tadi yang ditakan tadi ya sensitif oh sensitif 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 keempat faktor tadi akan berpengaruh daripada apa yang harus dimakannya anggap normal kita bahas tapi kalau kita mengatakan dingin lembab seseorang masih menggunakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang berhubungan dengan kelembaban orang ini akan terus gatel udah ada kesalep udah dikasih obat antipun dan sebagainya tidak akan disolusi oke kenapa kelembabannya belum diangkat bagian dengan panas kering kering itu kurang air itu menjadikan contoh orang itu ketika kering lupas kalau semua gatel di gatelnya itu bengkak oke begitu bengkak dan kaku gak bisa di tekuk kalau tekuk ini sakitnya luar biasa kesan tuh gini sakitnya luar biasa berarti dia panas kering ya naik motor wah sakitnya luar biasa ini panas kering kalau lembab saja enggak ya permasalahan kulitnya adalah sensitif terkena aroma parfum dia terkena alergi terkena asap dia bengkak-bengkak dan lain sebagainya oke ya Ustadz jadi itu jenis-jenis kulit ya pertama dia dulu dengan normal kemudian ada dingin lembab ada panas kering dan ada sensitif tadi ya lembab atau sensitif ini ya yang menjadikan sensitif ya tadi ada normal berarti yang tiga ini apakah gak normal gak normal gak normal ya gak normal artinya lebih atau cenderung lebih berpotensi sakit gitu berpotensi terhadap apa permasalahan tadi oke sedikit Ustadz jenis kulit ini terpengaruh oleh warna kulit tidak sih tidak tidak ya mau warnanya kuning warnanya putih warnanya hitam manis atau hitam sekalian itu gak pengaruh yang berpengaruh adalah kondisi fisiknya kelembabannya ya tadi panas lembab apa namanya dingin lembab dia berumur apa langgungnya ususnya limpahnya hatinya empedunya itu gak sehat ya oke gitu bagaimana kalau lembab saja ya lembab hanya ususnya oke baik secara medis dan apa ya saya katakan ilmu biologi lah katakan kulit bisa berubah warna misalnya saya hitam saya ingin putih sebenarnya bisa Ustadz iya kalau kondisi tubuhnya tidak terkontemasi hal-hal yang ini bisa jadi tapi susah lah susah ya kalau jadi warnanya di kuning ya susah kalau dicet baik iya ada banyak ancaman terhadap kulit tentunya Ustadz ya secara umum memang ancaman kesehatan dan khususnya terhadap kulit pun ada Ustadz ya nah beragam banyak diantaranya hingga sampai kanker kulit pun ada ya salah satunya yang mungkin sebagian saya katakan ya sebagian menimpa pada santri-santri di pesantren ini kayak saya katakan sebagian gak semua pesantren begitu ya santri-santri ini ada permasalahan kulit keluhan di kulit nah ini sebenarnya penyebabnya ancaman-ancaman untuk kulit ini apa saja ya ya dan penyebabnya apa siapa yang mengancam ya ini menarik sekali dan nanti tentunya apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari ancaman kalau sudah kita menderita lalu apa yang harus kita lakukan masih banyak hal yang menarik untuk kita bicarakan pemirsa dan insya Allah kami akan lanjutkan pada segmen kedua nanti bagi anda yang sudah memiliki pertanyaan boleh sampaikan pertanyaan anda melalui pesan singkat ke nomor kami di 0822 1113 3352 untuk teleponnya nanti pemirsa ya baik jangan kemana-mana insya Allah setelah jeda pariwara berikut ini sehat bersama Herbat Taubah akan kembali untuk anda selamat menikmati